oke bro langsung saja ya kalau misalkan kelamaan keburu rematik di video hari ini bang ojan mau share sekalian mau review nih mode magisk mode game versi 6 yang dibuat oleh bang akira dia adalah sepupunya dari pacarnya temennya saudara kakaknya bang ojan itu maksudnya oke bro ketemu lagi sama bang ojan tukang santet sekalian jualan somai gimana nih kebar kalian semoga baik-baik aja oke di video hari ini bang ojan mau share sekalian mau review nih mode magisk mode game versi 6 buatan bang akira ya pokoknya sih itulah sebenarnya mode magisk ini adalah mode magisk yang lumayan lama soalnya sudah masuk buku fisika tentang flora dan fauna tapi kenapa masih bang ojan review juga emang agak capek bro bukan seperti itu bro soalnya kan masih ada tuh beberapa pengguna yang bergabungkan mode magisk ini dengan mode magisk yang bentrok kalian demen banget gitu ya sama mode magisk yang bentrok sebenarnya jika kalian memasang mode magisk ini ya bro dan bisa cocok sama tipe chipset yang ada di Android kalian nah disaat kalian memasang mode magisk ini tas screen yang ada di Android kalian itu bakalan lebih sensitif dibanding biasanya saking sensitifnya jempol kalian itu bakalan serik banget yang namanya kepleset oke mendingan langsung aja kita ke topiknya bro udah pada gatel kan nah di video sebelumnya kan bang ojan sudah membahas tentang mode magisk aurok thermal versi 2.6 stable buatan tante morphean tante mau kemana tante sekarang kita ganti menjadi mode magisk mode game versi 6 buatan dari mbah akira apa adek akira ya mbah lah mbah akira nah perlu dicatat nih bro di dalam mode magisk mode game versi 6 buatan mbah akira itu ada dua kelebihan penasaran kan oke untuk kelebihan yang pertama di dalam mode magisk tersebut sudah menyediakan tweak analitik tweak ini biasa kita temukan di dalam mode magisk nuker nah mode magisk nuker itu adalah mode magisk paling lama dipasangnya sampai yang masangnya itu lupa kalau misalkan dia itu siapa oke untuk kelebihan yang kedua mode magisk mode game versi 6 buatan mbah akira bahwa mode magisk tersebut adalah kombinasi dari mode magisk unlock fps yang sebelumnya sudah bang ojan share tapi di video sekarang juga bakalan bang ojan share nah buat kalian yang bermain game online tapi hanya support untuk beberapa game aja ya kalian bisa menggunakan mode magisk ini nah ada satu lagi bro setelah bang ojan tanya-tanya tuh ke manajer BMKG ternyata ada beberapa pasukan sabun yang menggunakan mode magisk mode game versi 6 sama dia malah digabungkan sama mode magisk task improve ataupun platinum GPU render lah emangnya salah bang kalau misalkan kita menggabungkan mode magisk tersebut dengan mode magisk task improve kan biar lcd ada di android kita itu malah lebih licin enggak seperti itu bro di dalam mode magisk mode game versi 6 sudah menyediakan tweak task improve dan disini juga kalian dilarang untuk mengaktifkan atau memasang mode magisk yang lain yang berhubungan dengan task screen ya kalau misalkan kalian gabungkan dengan mode magisk task improve yang ada tweak yang ada di dalam mode magisk mode game versi 6 itu malah non aktif oke sudah paham kan sampai disini sekarang kita lanjutkan disini bang ojan punya kombinasi mode magisk yang bisa kalian gabungkan dengan mode magisk mode game versi 6 ini sama aja seperti kombinasi yang kemarin sama bang ojan di share tuh cuman ada tambahannya disini ada tambahannya menggunakan live GPU performance versi 5 dan menggunakan boss net misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun bang bukanya mode magisk GPU performance itu bentrok sama mode magisk mode game versi 6 mungkin kalian perhatikan di bagian fitur dari mode magisk mode game versi 6 kan sudah menyediakan tweak GPU render nah disini bakalan bang ojan jelasin sedetail mungkin bro jadi isi tweak yang ada di dalam mode magisk mode game versi 6 itu adalah merubah render secara otomatis kalian bisa perhatikan disini android 8 menggunakan Open GL Android 9 menggunakan Open GL Android 10 menggunakan SKIA dan Android 11 menggunakan SKIA sedangkan untuk GPU performance itu merubah render dari CPU ke GPU jadi kesimpulannya mode magisk ini sudah support untuk Android 10 dan Android 11 kalau misalkan kalian masih nanya berarti kalian pengen dikunyah sama bang ojan oke untuk kombinasinya disini gua menggunakan mode magisk GPU performance versi 5 kalian bebas ya bisa menggunakan versi beberapa saja dan untuk yang selanjutnya mode magisk Android go enable ini untuk device yang memang RAM nya itu udah kayak airborne dan untuk boss net ini bukanlah mode magisk melainkan tweak jadi kalian harus memasangnya menggunakan TWRP dan untuk dark GPU juga sudah bang ojan jelaskan silahkan kalian tonton di video yang sebelumnya kombinasi mode magisk game yang sudah bang ojan share ini sudah support untuk semua game ya bisa kalian mainkan untuk game Genshin free fire pubg ataupun game mobile Legends kalau misalkan masih ada yang nanya berarti kalian memang pengen diulek isi dari mode magisk GPU performance adalah tweak build prop jadi jangan kalian gabungkan dengan mode magisk GPU turbo boost ataupun yang sejenisnya yang memang didalamnya ada tweak build prop nya oke sekarang kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling disini bang ojan belum menggunakan mode magisk nya bro mungkin di awal-awal memang ada hijaunya tapi kesananya itu bakalan kuning jadi udah kayak cerita cinta misalkan gitu bro indah di awal sakit di akhir nah kalau misalkan kalian menggunakan kombinasi mode magisk ini jangan menggunakan mode magisk yang lain ya maksudnya mode magisk kernel tweaking tapi kalau misalkan kalian menggunakan mode magisk font ataupun tentang jaringan itu sih nggak apa-apa oke untuk hasilnya membuat kita tahu ya kalau misalkan hidup itu perih bro sekarang kita langsung aja pasang mode magisk nya bro ya cara memasang mode magisk nya sama aja seperti kita memasangkan kutang kepada pacar bro jadi nggak sulit-sulit banget kita cukup tekan plus aja kemudian kita cari mode magisk yang ingin kita pasang bro disini kombinasinya sudah bang ojan siapkan bro tinggal kalian pilih-pilih aja mana yang cocok dan mana yang nggak cocok kalau misalkan yang nggak cocok nggak perlu kalian pasang kalau misalkan yang cocok nggak apa-apa kalian pasang kalau misalkan kalian cocok semuanya ya kalian pasang semuanya kalau misalkan nggak cocok semuanya ya jangan pasang semuanya gitu aja ya bro oke seperti yang bang ojan bilang di awal video tadi ya bro kalau misalkan di dalam mode magisk mode game versi 6 itu sudah menyediakan tweak analitik nah tweak analitik ini biasa kita temukan di dalam mode magisk nuker kalau misalkan kalian pernah memasang yang namanya mode magisk nuker mungkin kalian pernah merasakan pedihnya hidup soalnya memasangnya itu bener-bener lama banget bro bisa nyampe satu jam bisa nyampe dua jam bahkan ada yang pernah pernah memasang nyampe satu hari dan satu hari itu bukannya berhasil bro gagal tapi kalau misalkan kalian pernah mampir ke channel ini kalian pasti pernah memasang mode magisk nuker dari pengalaman bang ojan tuh memasang mode magisk nuker itu sekitar 15 menit bro tapi buat kalian yang bisa nyampe satu jam empat jam bahkan ada yang bilang nyampe satu hari ya mungkin itu tergantung amal aja kali ya bro ya oke kalau misalkan mode magisk nya sudah terpasang semuanya sekarang kita restart android nya bro oke kalau misalkan foto mamang tampan nya sudah muncul artinya HP nya sudah nyala ya berarti kagak botlog sekarang kita cek bro mode magisk nya sudah terpasang atau hilang nah buat kalian yang merasa memasang mode magisk dan tiba-tiba hilang disaat android kalian di restart kalian bisa mengganti versi magisk nya itu artinya versi magisk yang ada di android kalian itu tidak support atau tidak cocok dengan modul magisk yang akan kalian pasang kalau misalkan ada beberapa modul magisk yang kalian tidak paham cara pasangnya yang ada di link deskripsi ini nih kalian bisa tonton video yang sebelumnya soalnya videonya itu hampir sama aja bro cuman perbedaannya di video sebelumnya gua akan membahas tentang modul magisk aurox thermal sedangkan di video sekarang gua membahas tentang modul magisk mode game versi 6 buatan mamang akira kalau misalkan untuk hasil sih tergantung dari device kalian tergantung dari kernel yang kalian gunakan juga dan tergantung dari custom rom yang kalian gunakan juga oke bro semoga aja video video bang ojan ini tidak membuat kalian stress dan tidak membuat kalian putus asa apalagi putus harapan dan buat kalian yang mempunyai masalah seperti botlog atau yang sejenihnya dan kalian tidak bisa memperbaikinya sendiri silahkan kalian kirimkan saja gmail nah gmailnya ada di kolom deskripsi gmail bang ojan itu cuma satu bro jadi tidak perlu cari kemana-mana buat yang mau masang iklan silahkan dikontak aja bang ojan nya lewat gmail ya gak apa-apa lah mau iklan apa aja mau iklan obat nyamuk mau iklan softek ataupun mau iklan autan bang ojan masih siap aja ya dan buat kalian yang mau nonton video yang lainnya silahkan kalian tengok aja di kolom deskripsi secara gratis ya bang ojan nya harus pamit dulu soalnya bang ojan nya belum makan sama belum mandi ya kalian juga jangan lupa makan jaga kesehatan dan sampai ketemu di video selanjutnya ya bro ya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh